Intro Baru-baru ini, nama komika Nopek dan Nopian ramai diperbincangkan. Kedekatannya dengan selebkan cantik Livi Renata, menunggu banyak perhatian. Bukan hanya mendapat kepopuleran, isu antara dirinya dengan Livi Renata. Livi Renata juga membuat bundi-bundi kekayaannya Nopek naik secara signifikan. Nopek Novian berasal dari kota dan jauh dari ibu kota, hingga berhasil menjadi salah satu komika papan atas Indonesia. Berikut ini adalah perjalanan karir rahasia hingga fakta kekayaan Nopek Novian. Arief Novianto atau yang lebih kenal dengan nama Nopek Novian, dilahirkan di Madiun, Jawa Timur 27 Desember 1995. Banyak yang mengira bahwa Nopek berasal dari keluarga petani. Padahal, menurut pengakuannya ayahnya adalah seorang anggota primob, sementara ibunya adalah seorang perawat. Sedangkan, sosok petani yang dikira orang tuanya adalah adik dari neneknya yang dititipkan untuk menjaga Nopek saat kecil. Itu karena, kedua orang tuanya sibuk bekerja. Di tahun 2015, Nopek Novian kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, jurusan S1, Ekonomi Syariah. Di tahun itu juga lah, Nopek Novian mulai mengenalan dunia stand-up komedi dan bergabung dengan komunitas stand-up Indo Surabaya. Meskipun harus memulai perjuangan yang melelahkan, karena sempat mulai balik Madura Surabaya hanya untuk berlatih stand-up komedi. Tapi, semua usahanya berbanding lurus dengan kemampuan stand-up yang kian hari semakin bagus. Awal karir dengan berpekal pekat dan kemampuan yang dia miliki pada tahun 2015, Nopek Novian mencoba peruntungan dengan mengikuti audisi stand-up komedi Indonesia Kompas Division ke-6 di Surabaya. Namun, di sini dia gagal masuk dalam kompetisi. Setahun berselang, ia mengikuti audisi yang sama, tapi hasilnya pun masih belum sesuai dengan harapan. Hingga pada tahun 2017, Nopek Novian sukses masuk audisi stand-up komedi Indonesia. Baterai-baterai stand-up yang keringan dan pembawahannya yang ceplah-ceplos serta kerat mengangkat kisahnya, kalah dulu tinggal di desa sebagai anak asuh seorang petani yang kemudian membuatnya diidolakan banyak orang. Setelah tersingkir, Nopek Novian sempat istirahat sejenak dari dunia stand-up komedi. Setelah itu, ia berusaha menatap karirnya kembali dengan pengalaman serta dukungan dari orang terdekat, membuat Nopek Novian kembali ke dunia hiburan sebagai konten kreator di Instagram dan Youtube. Siapa sangka, konten Nopek Novian yang didominasi dengan konten vlog atau kesehariannya bersama teman-temannya yang dipeluhi dengan komedi serta aksen Jawa yang kental, sukses dan membuat nama nyatian terkenal. Selain piawai melawat di depan banyak orang, Nopek Novian ternyata memiliki pakar lain di bidang seni peran. Setidaknya, sudah ada dua film yang dia bintangi. Kedekatannya dengan Nopek Novian dengan Youtuber, Selegram, dan Game, Luffy Renata. Keduanya kerap tampil bersama bahkan sering mengunggah momen-momen mereka di akun medsos masing-masing. Tak sedikit, media hingga netizen yang beranggapan kalau keduanya memiliki hubungan istimewa. Namun Nopek Novian membatah dugaan tersebut. Ia menyebut kalau mereka hanya berteman dan hanya sebatas rekan kerja saja. Apalagi menurut Nopek, kedekatannya dengan Luffy membuat namanya semakin melambung. Kedekatannya dengan Luffy Renata, membuat penghasilan adsense Nopek naik dengan begitu drastis. Jika dihitung secara kasar saja, Nopek memiliki channel Youtube dengan jumlah subscriber mencapai 1 juta. Komika ini bisa melabur sedikitnya 90 juta rupiah hingga 1,4 miliar rupiah per bulannya. Selain itu, ia juga memiliki akun Instagram serta TikTok. Dari dua akun tersebut, penghasilan endorse Nopek Novian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Itu belum ditambah dengan honor Nopek Novian saat opening, yang kalau dirata-ratakan mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Dan kalau diakumulasi, Nopek Novian memiliki harta kekayaan mencapai miliaran saat ini. Dengan karir yang berada di puncak kesuksesan, semoga saja Nopek Novian tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Karena tidak sedikit pasus selebriti yang harus kehilangan karirnya gara-gara kelakuan serta sifat tinggi hatinya. Nah itulah fakta kekayaan Nopek Novian yang jarang diketahui. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Komika Nopek Novian membocorkan pendapatannya jika membuat konten bareng Livi Renata. Pendapatan yang dimaksud bisa jadi dari adsense lantaran, mereka berdua sering membuat konten bareng. Jumlah pendapatan Nopek Novian ini dibocorkan secara langsung saat keduanya hadir dalam acara Luna Maya di akun Youtube DS Media. Sejak adanya konten kadang pendapatan bertambah gak? Tanya Luna Maya. Pertanyaan itu kemudian dijawab langsung oleh Nopek dan membuka berapa pendapatan yang dia dapat sekali bikin konten. Saya sudah ngomong ke Livi, Livi makasih ya satu kontenmu bisa beli motor. Kamu mau beliin apa dari aku? Jelas Nopek. Nopek lalu menjelaskan lagi jika Livi tidak meminta apapun hasil dari konten bareng tersebut. Tidak usah baik buat you aja, demikian menjelaskan Nopek menerukan jawaban Livi. Angka satu motor bisa berada di angka belasai juta rupiah atau bahkan lebih dari 20 juta rupiah. Nopek Novian dan Livi Renata awalnya dipertemukan dalam sebuah proyek film yang sedang digalak. Dari pertemuan itu, keduanya kemudian terlihat akar dan sering membuat konten bareng. Belakangan Nopek Novian mengakui jika ia dan Livi menjalani hubungan FWB alias friend with benefit. Namun yang mereka jalani bukan ke arah negatif, melainkan positif karena menguntungkan bagi keduanya secara materi. Meski dekat, Nopek menekaskan keakrabannya dengan Livi Renata adalah pertemanan semata. Nopek mengaku mendapatkan berkah dari pertemanan tersebut. Kini dia juga lebih banyak dikenal untuk semua kealangan. Banyak berkah dari dia. Alhamdulillah saya dapat berkahnya. Netizen juga senang orang-orang jadi lebih banyak yang kenal. Sahabat Livi juga kenal semua. Jelas Mopek Novian. Terima kasih telah menonton!